Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang Pice Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya Selamat mengikuti Sahabat Ruang Pice, siklus kalender liturgi dimulai pada masa Advent yang terdiri dari 4 pekan Kata Advent artinya kedatangan yang berasal dari kata latin Adventus Masa Advent berarti masa penantian atau untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk pertama kalinya melalui peristiwa Natal Pada mulanya di Perancis, Advent adalah masa persiapan menyambut Hari Raya Epiphany Atau Hari Raya Penampakan Tuhan dengan peristiwa kedatangan tiga raja dari timur Pada masa itu juga para katekumen akan dibaptis, mirip dengan masa Prapaska Pada tahun 380 sampai dengan 381 di Spanyol Konsili lokal Saragossa menetapkan tiga minggu masa puasa sebelum Epiphany Yang diilhami oleh peraturan Prapaska Berikut konsili lokal Macron, Perancis pada tahun 581 Menetapkan bahwa mulai tanggal 11 November atau pada Pesta Santo Martinus dari Tors hingga Hari Natal Umat beriman berpuasa pada hari Senin, Rabu, dan Jumat Di Roma sendiri belum ada perayaan masa Advent hingga abad ke-6 Paus Santo Galatius I Yang wafat pada tahun 496 Adalah yang pertama menerapkan liturgi Advent Kemudian praktek Advent semakin melembaga sejak abad ke-7 Yang ini pada saat Paus Gregorius Agung Tahun 590 hingga 604 Pada saat itu Advent ditetapkan berlangsung selama 4 minggu dan diisi dengan puasa Sekitar abad ke-9, gereja menetapkan minggu Advent pertama sebagai awal tahun penanggalan gereja Tradisi perayaan Advent dalam gereja Katolik biasanya melakukan ibadah sabda bersama Dan kemudian mulailah diciptakan simbol-simbol yang disebut dengan Corona Advent Atau lingkaran Advent Tradisi ini berasal dari Eropa Utara khususnya negara-negara Skandinavia Corona Advent berbentuk lingkaran yang bermakna keabadian Sebuah garis tak berujung yang melingkar Lingkaran ini melambangkan Tuhan yang abadi Kita diajak merenungkan rencana keselamatan Allah yang kekal Dan berharap nanti ikut ambil bagian dalam kehidupan kekal di kerajaan surga Pada lingkaran itu juga dihiasi atau diuntai dengan daun-daun hijau Misalnya daun pinus ataupun daun cemara Warna hijau adalah lambang pengharapan Daun-daun evergreen seperti cemara dan pinus Akan tetap berwarna hijau walau sudah mati Seperti Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya Daun evergreen juga melambangkan keabadian jiwa kita Ungkapan pengharapan yang tanpa akhir bagi kita Yaitu Kristus yang akan datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang abadi Di atas lingkaran yang dibungkus dengan daun evergreen dipasang juga 4 lilin 3 berwarna ungu dan 1 berwarna merah muda Atau warna ungu muda Lilin adalah simbol terang Dan terang merupakan lambang Kristus yang datang ke dalam dunia Gerakan maju penyalaan lilin Setiap minggu 1 lilin menunjukkan semakin bertambahnya kesiapan kita Untuk berjumpa dengan sang Kristus Persiapan kerinduan dan harapan kita Tidak terjadi serta merta begitu saja Tetapi tahap demi tahap Kerinduan kita yang semakin besar Akan Yesus yang datang sebagai terang dunia Dilambangkan dengan lilin menyala Satu demi satu Penyalaan lilin secara bertahap ini merupakan juga pengaruh oleh tradisi Yahudi Khususnya pentah bisa membahit ala atau hanuka Jumlah lilin ada 4 batang mengungkapkan lama masa Advent Yaini 4 minggu 3 batang lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda Warna ungu melambangkan pertobatan Keprihatinan mati raga Persiapan dan kurban Warna ini juga dipakai pada masa Prapaska Tidak hanya untuk warna lilin Tetapi juga pakaian liturgi lain pada Advent Pada Advent juga berwarna ungu Advent minggu ketiga Atau disebut juga Minggu Gaudate Berwarna merah muda Melambangkan saat kita bersuka cita Karena persiapan kita sekarang sudah mendekati akhir Yaitu kedatangan Tuhan sudah dekat Pada liturgi masa Advent gereja tidak memandangkan Mada Kemuliaan atau Gloria Atau Mada sejenis karena pada masa Advent lebih membawa kita kepada hal-hal pertobatan dan persiapan Mari kita berjalan dengan penuh harapan memasuki masa Advent dengan pertobatan pikiran dan hati Semoga kerinduan kita dilayakan untuk menyambut Bayi Yesus di Palma Katekismus Gereja Katolik nomor 524 Dalam perayaan liturgi Advent gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias Dengan demikian umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penudus Dan membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua Dengan merayakan kelahiran dan mati Syahid Sang Perintis Gereja menyatukan diri dengan kerinduannya Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil Yohanes bab 3 ayat 30 Selamat memasuki masa Advent Tuhan memberkati Sahabat uang pice Demikian episode kali ini Silahkan tulis komentar Anda untuk saling berbagi Kasih like bila Anda suka Bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda Supaya bisa memberi inspirasi Subscribe atau tekan tombol loncengnya Supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru Tuhan memberkati Non skole set vita dis jenis Sampai jumpa di video selanjutnya